Veda Ega Pratama Veda telah mengukir prestasi gemilang sebagai juara Asia Talent Cup 2023 Dominasi di Asia Talent Cup 2023 pada musim 2023 Veda tampil dominan di kejuaraan Asia Talent Cup Dari total 12 seri yang digelar, ia berhasil memenangkan 9 di antaranya Kemenangan ini membuatnya mengumpulkan 256 poin Unggul jauh dari pesaing terdekatnya, Amon Odaki dari Jepang, yang menjadi runner-up Selain kemenangan-kemenangan tersebut, Veda juga mencatatkan sekali finish di posisi kedua Sekali di peringkat kelima, dan hanya satu kali gagal finish akibat insiden di Sepang, Malaysia Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan keunggulan Veda di lintasan balap Sehingga layak untuk naik kelas kekejuaraan yang lebih tinggi Debut di Red Bull Rockies Cup 2024 penampilan impresif Veda Ega di Asia Talent Cup Membuatnya mendapatkan kesempatan untuk berlaga di Red Bull Rockies Cup 2024 Sebuah ajang balap junior bergensi Yang menjadi batu loncatan menuju Moto IP Kejuaraan ini terdiri dari 14 balapan yang dimulai dari Grand Prix Jerez Pada 27 April hingga GP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli pada 8 September Di Rockies Cup, Veda Ega harus bersaing dengan pebalap-pebalap muda berbakat lainnya Seperti Alvaro Carpe dan Brian Uriarte dari Spanyol Valentin Perone dari Argentina, serta Maximo Quiles dari Spanyol Meskipun belum berhasil meraih kemenangan seri Veda tetap mampu tampil kompetitif dan bersaing di papan atas kelas men sementara Sebuah pencapaian yang membanggakan bagi seorang pemula Ega Pratama, pembalap Indonesia Musim ini berkompetisi di Red Bull Rockies Cup 2024 Dan di musim 2025 dia akan debut di dua ajang balap Eropa Yaitu Red Bull Rockies Cup dan junior GP sebelumnya memperkuat tim Astra Honda Racing Lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta Pada 23 November 2008 Veda Ega merupakan salah satu pembalap potensial yang dimiliki Indonesia Sebelum berkompetisi di Red Bull Rockies Cup dan junior GP 2024 dan 2025 Veda Ega Pratama merupakan juara Asia Talent Cup 2023 Ia tampil dominan di kejuaraan tersebut Veda Ega tercatat memenangi 9 seri dari total 12 Grand Prix yang diadakan Oleh karenanya, selisih poin yang didapatkan sang pembalap Sangat jauh dibandingkan runner-up Asia Talent Cup 2023 Amon Odaki, Jepang Penampilan impresi Veda Ega Pratama ini membuatnya layak tampil di Rockies Cup 2024 dan 2025 Yang merupakan kejuaraan junior menuju MotoGP Ia sudah melahap total 14 race Veda Ega Pratama secara matematis masih mungkin untuk menembus peringkat Atas di kelas men akhir Red Bull Rockies Cup 2024 Iprah Veda Ega Pratama dalam penampilan perdananya di Red Bull Rockies Cup bisa dibilang mengesankan Datang tanpa pengalaman mengaspal di sirkuit-sirkuit Eropa sebelumnya Juara Asia Talent Cup 2023 dengan rekor 9 kemenangan itu mampu tampil terengginas-terenggian Datang tanpa pengalaman mengaspal di sirkuit-sirkuit Eropa sebelumnya Juara Asia Talent Cup 2023 dengan rekor 9 kemenangan itu mampu tampil terengginas dengan segera Jangan lupa sampai ke atas teman dalam mengemulai In my hometown, it's very famous because You eat grasshoppers? I eat Oh my god, and how does that taste? Really good Second place, it was Marco Morelli who actually got the win after the final corner chaos After that overly rash move, he ended up finishing none And as you said Matt, you're chatting before the race So there you go, he got away with that slightly, but don't do it again Here is Veda Pratama Who got a cracking start yesterday He heads the second He did crash earlier on And then crashed again unfortunately So Marco Morelli is a Rookies Cup winner At the first time of asking Warmers off One minute to go before the warm up lap begins Pratama, Morelli and Alfaro Campe He finished fourth yesterday He was sixth fastest in qualifying And I expected him frankly to do We shouldn't have any of those such problems today As you mentioned at the top of the show Peter Place the 54 Indonesia Stand up, it's Veda Pratama He got a great start from eighth on the grid The 70 who crashed out yesterday Looking for a better result Turn six And they're spread out across it Who's going to be late on the brakes? It's Hakim Danish Out of the race unceremoniously yesterday Kiles has made quite a recovery Into fifth And on the up into third place He was very upset about yesterday Okay with the riders We'll chat to them later on We now have some of the penalties coming in Moodley Finished he was the European Tahle Cup last weekend He was wiped out of both races on the first lap Let him get too far Moodley The 28 goes inside Moodley runs a little bit wide That is superb stuff But they know Morelli and Danish As we see then What is that Peter? Moodley has a jump start So that's a disaster for him He's going to have a lot But it'll be very miffed to find that out As they come across the start and finish straight He'll receive that news there Underneath Double long lap for Moodley And let's hope he sees it too Because of course They're all concentrating on the race Anyway Double long lap penalty There's a confirmation race direction And he should receive that Let's hope he sees a notification of that At least Laps at a corner And Hakim Danish This is where it all went wrong for him Yesterday Hard on the brakes And he's got it superbly through there Leads out onto the start and finish Just two laps remaining With the Malaysian leading It amazes me every time They come out of the final corner Just put up the inside Into turn one Danish gets moved back Into third place I think It's Carpe into the lead It is The A-team Reaksi pemilik Gresini Usai Marquez Diejek di MotoGP San Marino Pemilik Gresini Racing Nadia Padovani Kecewa melihat Mark Marquez Menerima ejekan Saat naik podium Juara MotoGP San Marino 2024 Di sirkuit Misano Dua pekan lalu Mark Marquez Tampil hebat Dalam dua balapan terakhir Setelah mendominasi MotoGP Aragon Di sirkuit Aragon Marquez come back Dengan menang Di MotoGP San Marino Akan tetapi Kemenangan Marquez Disambut negatif Sebagian penggemar Pasalnya Dikutip dari MotoSan San Marino Merupakan kandang Francesco Dan Enia Bastianini Karena itu Ketika nama Marquez Dipanggil naik podium Terdengar sorakan penggemar Yang mengejek Marquez Nadia Padovani Kecewa melihat insiden tersebut Ejekan dari beberapa penggemar Adalah tindakan yang juga Telah menyakiti kami Karena kami juga tim Yang berasal dari sini Di ujar Nadia Menurut Nadia Gresini sudah melalui Banyak pengorbanan Untuk bisa meraih Kesuksesan bersama Mark Marquez saat ini Di antaranya kehilangan Daijiro Kato Marco Simoncelli Dan Fausto Gresini Kami telah melalui Banyak hal dengan Kematian Kato Sik Dan Fausto Dan kami tidak pantas Menerima ejekan ini Itu turn Nadia Berikutnya Gresini Dan Mark Marquez Akan menghadapi MotoGP Emiliano Romagna 2024 Yang juga digelar Di sirkuit Misano Akhir pekan nanti Setelah menang Di MotoGP San Marino Mark Marquez Kembali dijagokan menang Di MotoGP Emiliano Romagna Lantaran digelar Di sirkuit yang sama Mark Marquez Bakal tes motor baru Ducati 2025 Sebelum MotoGP Mandalika 2024 Catat tanggalnya Bukan Mark Marquez Namanya Kalau gak mendapatkan Perlakuan spesial nih Mark Marquez Bakal tes motor baru Ducati sebelum MotoGP Mandalika 2024 Catat tanggalnya Jangan sampai ketinggalan Yap Pembalap yang saat ini Masih membela Tim satelit Ducati Yaitu Gresini Racing Akan menguji Desmosedici GP25 Maklum saja Rider berkebangsaan Spanyol itu Akan membela Tim pabrikan Ducati Di musim depan Yang nantinya Akan bertandem Dengan Pekco Sapaan akrab Francesco Banyaya Di Ducati Lenovo Dengan begitu Kakak Alex Mark West ini Mendapatkan tugas pertama Sebagai pembalap Tim berwarna merah itu Walaupun kontraknya Baru dimulai Tahun depan Enggak sendirian Pemilik nomor 93 Di MotoGP itu Menguji motor baru Bersama Pekco Dan Michele Piro Yang merupakan Pembalap penguji Ducati Selain Mark West Fabio Digian Antonio Kemungkinan Akan mendapat Jatah dari Ducati Hal tersebut Bukan tanpa alasan Mengingat Rider Italia tersebut Juga mendapatkan motor Dengan spek terbaru Soal sponsor Yang akan menempel Di motor yang dites Masih menjadi Hal yang bikin penasaran Namun Mark Mark West Kemungkinan akan Mendapatkan racing suit Atau baju balap Serta livery motor hitam Polos Atau tanpa adanya sponsor Rider berusia 31 tahun itu Akan mengetes Des Mocedici GP25 Pada 9 September 2024 Di sirkuit Misano Tes ini dilakukan Sebelum seri Misano Yang digelar pada 20 hingga 22 September 2024 Begitu juga Sebelum MotoGP Mandalika 2024 Yang dihelat Pada 27 Hingga 29 September 2024 Daripada penasaran Kita sama-sama Tunggu kabar selanjutnya Ya Bro Dalinya Mark Mark West Menunjukkan kelas Yang tinggi Manager umum Ducati Gigi Dalinya Sangat memuji Penampilan Mark Mark West Di MotoGP Boss Ducati Sebut Mark West Pebalap Yang jago Adaptasi Mark Mark West Berhasil menjadi Juara MotoGP San Marino 2024 Ini sekaligus Menjadi kemenangan Kedua beruntung Mark West Setelah sebelumnya Menjadi juara MotoGP Aragon 2024 Seperti diketahui Karir juara dunia 8 kali itu Sempat terancam Ketika mengalami Kecelakaan brutal Di sirkuit Mandalika Pada musim 2020 lalu Kecelakaan ini Membuat Mark West Harus absen Sepanjang musim 2020 Dan menjalani Operasi Sebanyak 4 kali Demi menyelamatkan Karirnya Pebalap asal Spanyol ini Bahkan rela Meninggalkan Honda Tim balap yang Sudah bersamanya Selama 11 tahun Mark West Memutuskan Untuk pindah Ke Gresini Racing Untuk bisa membuktikan Apakah dirinya Masih bisa tampil kompetitif Di MotoGP Keraguan ini Dibuktikan pada musim 2024 Dimana Mark West Bisa tampil kompetitif Bersama Gresini Racing Dan semakin kuat Secara fisik Maupun mental General Manager Ducati Corse Gigi Dalinya Memuji penampilan Mark West Di MotoGP San Marino Menurutnya Mark West Bisa cepat beradaptasi Dengan situasi sulit Ketika balapan Di lintasan tersebut Mark West Adalah yang tercepat Beradaptasi Dengan kondisi lintasan Bangkit dari posisi Ke-6 Dan menunjukkan Bakatnya Setelah start Ke-9 di grid Harus diakui Bahwa dialah Yang paling sedikit Mengalami kekalahan Tapi begitulah Yang terjadi Di ucap dalinya Boss Ducati Bandingkan performa Banyaya Dengan Mark West Di San Marino General Manager Ducati Gigi Dalinya Buka-bukaan Soal penampilan Francesco Banyaya Dengan Mark Mark West Dalam MotoGP San Marino 2024 Di sirkuit Misano Akhir pekan lalu Banyaya yang start Dari barisan depan Gagal menang Setelah meraih Podium kedua Sebaliknya Mark Mark West Yang start Dari posisi 9 Bisa comeback Dengan jadi pemenang Tidak hanya itu Mark West Menunjukkan keajaibannya Dengan motor Ducati Edisi musim lalu Des Mocedici GP23 Sedangkan Banyaya Menggunakan seri terbaru GP24 Dikutip dari Motosan Gigi Dalinya Tidak bisa menyembunyikan Kekagumannya Terhadap kualitas Mark West Menunggangi Ducati Ia sekali lagi Menunjukkan Tidak hanya betapa Nyamannya ia Dalam situasi ekstrim Tetapi juga bagaimana Ia bisa mengeluarkan Yang terbaik dari dirinya Ia tak terhentikan I ujar Dalinya Mark West adalah Yang tercepat beradaptasi Dengan kondisi lintasan Bangkit dari posisi ke-6 Dan menunjukkan bakatnya Setelah memulai Dari posisi ke-9 Di grid Itu tur Dalinya menambahkan Sementara terkait Bagiana Bos Ducati menyebut Penampilan juara Bertahan MotoGP tersebut Mencoba menang MotoGP San Marino 2024 Namun tetap kalah Dari Mark West Harus diakui bahwa Ia Mark West Juga orang yang paling Tidak akan kehilangan apapun Tetapi begitulah adanya Pekco mencoba untuk menang Tanpa memaksakan diri Yang tidak perlu Tetapi pada satu Titik Mark West Secara definitif Menegaskan kembali Posisi pertamanya Dan tidak ada yang bisa dilakukan Jika tadalinya Mark Mark West Tak sabar ingin balapan Di sirkuit Mandalika Indonesia Juara dunia MotoGP 8x Mark Mark West Tidak sabar untuk berlaga Di sirkuit MotoGP Mandalika 2024 Dalam sebuah wawancara Mark West mengungkapkan Kesannya mengikuti Sejumlah agenda balapan Maupun non-balapan Di Indonesia Saat masih di Repsol Honda Sebulan lagi Kita akan balapan di Indonesia Salah satu negara terbaik Saya sudah sering mengadakan Kegiatan bersama Astra Honda Di sana Jika tamar West Dalam sebuah wawancara Tidak lama ini Pembalap Ducati Dari tim Gresini Racing Ini mengatakan Indonesia selalu memberikan Kesan yang baik Terutama dengan semangat Para fans Hubungan saya Dengan Indonesia selalu baik Mereka sangat bersemangat Saya sempat terkejut Saat pertama kali di kesana Eh ungkap Mark West Meski dalam dua kali Perhelatan MotoGP Mandalika Mark West tidak pernah Bisa finish karena terjatuh Namun kini dia optimis Untuk meraih kemenangan Di sirkuit Mandalika Saya berharap bisa mengubah Peruntungan di sirkuit Mandalika Karena saya tidak pernah finish Di sana Saya akan mencoba hal lain Untuk membuktikan kepada fans Di Indonesia Jika tak Mark West Diketahui Mark West Mampu keluar sebagai Juara meraih podium pertama Di dua seri Yakni di sirkuit Aragon Spanyol Dan San Marino Italia Hingga saat ini Klasmen sementara MotoGP 2024 Mark West menepati Posisi ketiga Dengan 250 poin Di bawah Jorge Martin Dan Francesco Banyaya Dalinya Dalinya Mark Marquez menunjukkan kelas yang tinggi menir umum Ducati Gigi Dalinya Sangat memuji penampilan Mark Marquez Di kejuaraan MotoGP Dimana sang juara Spanyol kembali meraih Kemenangan Yang pertama kalinya di atas Ducati Setelah 1043 hari kemudian Gemadari Bentrokan Antara Pekco Banyaya dan Alex Marquez menurunkan volume komunikasi Ducati Dimana Mark Marquez menandatangani kemenangan pertamanya di atas setang salah satu motor pabrikan asal Bolopna tersebut Sebuah tonggak sejarah yang agak terganggu oleh kecelakaan Lima let menjelang akhir balapan Antara ujung tombak proyek Borgo Panigale Pekco Banyaya Dengan saudara laki-laki Mark Alex Marquez Mungkin inilah alasan mengapa Daligana lebih memilih untuk menunggu beberapa hari sebelum mengeluarkan analisis ringkasan akhir pekan yang biasa ia lakukan Penantian yang sangat berharga karena pria Italia itu memuji kelas dan determinasi Mark Marquez Di akhir pekan yang sangat rumit karena kondisi asfal baru di lintasan Aragon Mark Marquez yang mengejutkan menang, yang mengendarai motornya dengan kealamian dan kepercayaan diri yang melucuti Kelas sangat tinggi, yang diaplikasikan pada tekat yang layak untuk sebuah steamroller Ujar Dalinya, tanpa menyisakan apapun di kalimat pertama Dia benar-benar mendominasi sepanjang akhir pekan Yang hasilnya tidak pernah diragukan lagi dan sudah terlihat jelas sejak awal latihan bebas Itu adalah cara terbaik untuk merayakan kembalinya seorang juara menuju kemenangan Yang pertama untuk Ducati Dan setelah epilog pahit pada minggu Untuk memberi kami senyuman kegembiraan Dalinya setuju dengan pendapat umum bahwa Marquez tidak dapat dijangkau akhir pekan ini Bahkan oleh para pemilik motor GP24 yang tangguh Di sini tidak ada yang tersisa untuk orang lain Jorge Martin segera memahami hal ini dan mengendarai balapan yang patut dicontoh Pada kenyataannya di kelas sprint dan GP Membuat pekerjaannya terbayar dengan dua tempat kedua yang sangat penting Untuk kejuaraan dunia, terlebih lagi setelah pensiun paksa Pekco Ucap Dalinya, yang terus membiarkan para pembalapnya bebas bertarung dengan bebas untuk kejuaraan Sisi negatifnya, tentu saja, ada kecelakaan antara Pekco dan Alex dan poin yang hilang di sepanjang jalan Iya, sangat disayangkan kehilangan poin yang begitu berharga dan terlebih lagi karena cara kejadiannya Juga karena, setelah perubahan-perubahan di akhir pekan yang membuat Pekco dan timnya dapat Bereaksi, juara kami siap untuk mendapatkan kembali podium dengan keuletan seseorang yang pantang menyerah Setelah start yang kembali dipersulit oleh grip yang kotor, imbuh gigi, tanpa mau Menjelaskan apakah ada penyebab atau insiden balapan Kontakt dengan Alex Marquez memaksanya untuk berhenti Sebuah halaman yang harus dibalik dan dilupakan sesegera mungkin Kami memasuki tahap krusial dalam petualangan kejuaraan dunia, di mana kami harus tetap positif dan fokus Sekarang, kami menyapa Misano dan menunggu semua penggemar kami yang luar biasa untuk akhir pekan di bawah bendera Dukati, desaknya Akhirnya tes Misano hari pertama usai Rincian tentang apa yang diuji oleh masing-masing tim MotoGP di Misano pada hari Senin setelah Grand Prix San Marino mulai muncul Bagi beberapa tim, ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi prototipe awal 2025 Sementara yang lain hanya ngetes beberapa item baru untuk dicoba Dukati tampaknya menjadi pabrikan yang melakukan pekerjaan pengembangan paling sedikit di Misano pada hari Senin Namun isunya Mark West jajal sasi CP25 Yang paling menarik adalah Honda cat sebab mereka membawa aero dengan garis shape R&D mirip Dukati Wah, Honda nyontek Dukati Davide Tardosi mengatakan bahwa kopi 25 belum ada Dan ini sesuai fakta sebab motor yang dikendarai hari ini hampir identik dengan GP24 Namun itu tidak berarti mereka tidak mencoba sesuatu yang baru MotoGP Kom melaporkan bahwa Simon Cerafar yakin Dukati akan menguji mesin spek 2025 hari ini Dan Francesco Banyaya memiliki sasis baru untuk digunakan Mark Marquez mengatakan kepada media pada hari Minggu setelah kemenangan Misano Bahwa ia tidak akan memiliki sesuatu yang baru untuk diuji buat motor Gresini Dukati miliknya selain beberapa setup Berita terkini mengatakan bahwa ini adalah